Intro Anda kembali bersama kami dalam update siang Dan bisa dari informasi terkini Pedagang kartu atau pulsa Melakukan demo besar-besaran Terkait dengan rekistrasi kartu prabayar Dan seperti apa kali ini kami pun juga Sudah terhubung bersama dengan rekan kami Faini yang ada di lapangan Kita akan menyiapkan terlebih dahulu Halo Faini Halo selamat siang Amanda Oke baik silahkan laporan Anda Oke terima kasih Amanda Ya pemirsa saat ini saya berada di Depan gadung DPRD Jawa Timur Tepatnya di Jalan Indrapura Kita ketahui sejak pukul 11 pagi tadi Ribuan pedagang Atau penjual pulsa Ini melakukan aksi turun jalan Mengingat mereka memprotes Atas proses registrasi Dari kebijakan pemerintah pusat Ini satu kartu keluarga Hanya untuk tiga sim card saja Lantas seperti apa sih Keluhan mereka yang mungkin Merasa terdampak atas kebijakan ini Saat ini saya bersama dengan Bapak Hendra Selaku korlap aksi pada Siang hari ini Selamat siang Pak Hendra Selamat siang Mbak Oke Pak Terkait dengan kebijakan ini Sebenarnya apa sih yang dikeluhkan Atau yang berdampak Negatif sendiri ya Bagi para Pedagang outlet ini ya Pak ya Atau voucher ya Voucher pulsa ya Untuk kondisi saat ini Omset dari kontor saya ini 50% turun drastis Karena ada kebijakan pemerintah Yang membatasi Satu nik Tiga nomor sim card Sekarang saya datang ke sini Bersama teman-teman outlet Sejawa Timur Ini mau menganspirasikan Bahwasannya kita pedagang seluler Mentaati peraturan pemerintah Bahwasannya Mendukung dengan Registrasi sesuai identitas Yang berlaku di Indonesia Tapi saya menolak Untuk aktifasi Pembatasan Tiga Satu Ini nomor induk pendudukan Untuk tiga sim card Dan yang kedua Ada gejolak Bahwasannya Kalau kontor pulsa Jual kartu perdana Aktif Itu akan ada Denda 2 miliar Dan hukuman Untuk 2 tahun Itu yang saya Dan teman-teman Persuangkan ini Karena kita Merasa dibohongi Dari awal Tahun 2017 Saya sempat Ingin mengendirikan demo Tapi sama BRTI Sudah dipenuhi Sudah dimediasi Berhasil Kita Mengundurkan diri Untuk tidak demo Dan turun jalan Tetapi Di Kemudian hari Ini ada Aturan Yang berubah Jadi saya Saat ini Turun ke jalan Menagi Menagi Janji-janji Pemerintah Pada saat Bulan November 2017 Untuk aktifasi Ketika Keempat Dan seterusnya Itu bisa dilakukan Di outlet Pusambak Kalau sekarang ini Tidak bisa Harus kegerai Yang Customer Service-nya Operator Tersebut Oke Pak Kita mungkin Masyarakat Tauan tidak Mengetahui Bahwa Ketika Ada SIM card Sebenarnya kan Kalau misalkan Kita kebutuhan pribadi Hanya satu SIM card Atau dua SIM card Apa sih Pak Sebenarnya yang dampak Atau mengingatkan Registrasi Hanya menggunakan Untuk data pribadi Masing-masing Terus apakah Memang ada SIM card Yang menggunakan Data dari Pemilik outlet Itu ada Karena Kebanyakan Masyarakat Indonesia Ini Males Untuk ribetnya Mbak Mereka itu Biasanya beli Yang habis pakai Buang Karena Satu Lebih murah Daripada isi ulang pulsa Lewat Isi pulsa Internetnya Mbak Dia itu Lebih murah Untuk paket Perdananya Mbak Soalnya Promo-promo Dari operator Turun ke kami Nanti Operator turun kami Ini nanti saya Subsidikan ke Masyarakat Mbak Supaya lebih murah Masyarakat senang Membuat Internet ini Semakin ramai Dikagumi oleh Masyarakat kecil Seperti itu Mbak Jadi itu ya Pak Yang mungkin membuat Harus Menggunakan Registrasi By Outlet itu sendiri Betul Mbak Kalau seandainya Registrasi ini Disetujui oleh Pemerintah Alhamdulillah Mbak Jadi Masyarakat kecil Itu Berdampaknya Itu Satu paket internet Lebih murah Kalau kita isi ulang pulsa Saya melihat Perbadaannya Drastis Sangat drastis Sekali Mbak Perbadaan harganya Itu sangat jauh Antara bumi dan langit Harganya Untuk paketan internet Kalau misalnya Pak pemerintah sendiri Memberikan solusi Tengah-tengah ya Pak Ketika tetap Memberikan Jalan tengah Ya ini Pedagang mungkin Sejauh ini kan Masih banyak menjual Kartu yang aktif Langsung aktif Langsung aktif Sekali buang Atau Itu kan baru-baru saja Adanya Ada kartu Sekali buang Kalau misalkan Dikembalikan Seperti dulu Tidak lagi menjual Kartu yang Sekali pakai buang Gitu Gimana Pak Nah ini Pedagangnya Ya mintanya sih Lebih baik Di Kayak kemarin Kita jualnya Tentram Masyarakat itu Enak Belinya pun Sangat terjangkau Sekali Mbak Contohnya Operator si Biru itu Sampai 1 giga Itu Dibawah Angka 10 ribu Itu kalau Perdana Mbak Kalau kita beli Lewat pulsa Itu Di angka 20 ribuan Ini berbeda Jauh 50% Jadi saya garis bawah Ya Pak Intinya dari Pedagang ini Pengennya tetap Prosedur Mendaftarkan Atau meregistrasikan Kartu itu Tetap ada Tapi tetap Diberikan peluang Bagi Untuk mengaktifasikan Sesuai Kartu identitas Pembeli itu Mbak Berarti Kita tidak menantang Pemerintah Kita ini Mendukung Sangat mendukung Untuk aktifasi Kartu Sesuai identitas Tapi jangan membatasi Itu aja Mbak Harapan kami itu aja Berarti inti poinnya Pemirsa ya Pedagang ini Minta untuk Dibedakan Dengan pengguna pribadi Khusus untuk Pedagang sendiri Yang menjual Kartu sekali buang Itu bisa Melakukan proses Registrasi Lebih dari 3 SIM card Pak sejauh ini Apakah sudah ditemui Oleh dari pihak DPRD Jatim sendiri Sudah ditemui Untuk perwakilan Kami sudah Ada 7 orang Masuk ke Dalam DPRD Insya Allah Nanti ada perkembangan Akan saya info kembali Ke teman-teman pers Begitu Mbak Oke terima kasih Pak Henry atas waktunya Ya pemirsa Demikian tadi Keterangan dari Korlap aksi Dan kita ketahui Untuk arus Selalu lintas Sendiri Sejak pukul 11 tadi Pedagang yang Melakukan aksi Di depan Gedung DPRD ini Cukup Mempengaruhi Arus selalu lintas Di sepanjang Jalan Indrapura Kita lihat Arus cukup Padat Merayap Lantaran Dari dampak Adanya Aksi turun jalan Ribuan Pedagang Atau Pemilik Konter Di seluruh Jawa Timur Nah Pemirsa Mungkin Nanti Saat ini Masih ada Proses Pertemuan Untuk mediasi Dari Perwakilan Pedagang Dan juga Pihak DPRD Jawa Timur Sendiri Demikian Amanda Baik Terima kasih Rekan Faini Atas laporan Anda Langsung dari Depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur Dan Pemirsa Kita akan Beralih Ke informasi Selanjutnya Yang akan Kami hadirkan Usai Jada Pariwara Berikut ini Tetap bersama kami Terima kasih